Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih bersama Sengal Jepit dan Ransel Butut Hari ini kita akan menunjungi kedai kopi yang ada di sekitar daerah Caringin, Bogor Nah ini tempatnya memang agak-agak masuk ya, itu tadi pertama yang kalian lihat itu tempat parkir Mobil luas banget tempat parkirnya dan untuk masuk ke pintu masuknya itu harus jalan dulu ya Nah ini pintu masuknya nih, di depannya itu ada tempat cuci tangan Nah disini kita wajib karena kita pas kesini kemarin itu pas lagi new normal ya teman-teman Nah disediakan ada tisu, ada sabun juga tempat sampah Nah ini terus diperiksa, kita diperiksa suhu tubuhnya sebelum masuk Sebenarnya gak ngira juga sih kalau ini tempatnya bakal buka karena memang waktu itu lagi awal-awal masa new normal Ini namanya Kopi Daong Tempatnya ada di Caringin Nah untuk lokasi pastinya bisa kalian coba search di maps ya, itu ada Ada apa, untuk cara rute menuju ke sana Nah ini tempatnya memang di pegunungan Banyak sekali spot-spot foto Salah satunya ini yang pertama kali muncul di pintu depan tadi Yaitu rumah jamur Di tempat ini katanya sih, terkenalnya tempat kopinya enak gitu ya Nah tadi masuknya bayar enggak? Enggak ya, tadi pas kita masuk kesini tadi enggak ada tiket Beli tiket untuk masuk? Enggak Jadi memang masuknya aja gratis Jadi kalian bisa beli-beli kopi disini Ini bawa makanan juga enggak apa-apa sih Cuma nanti di dalam tuh ada yang menjual makanan juga sebenarnya Nah ini ya tempatnya Lihat, udah ternyata Kita pas datang kesini tuh masih pagi sebenarnya ya Teman-teman jam 9 bukannya Nah ini kita pas datang tuh masih jam 9 Tapi ternyata Seperti yang kalian lihat Ini udah ada beberapa yang udah nongkrong disitu sambil ngopi tuh udah ada ternyata Gitu Nah tempatnya cozy banget ya Adem, suasana juga sejuk Karena memang ini di pegunungan Suasana-suasana gunung gitu Jadi kayak yang panas juga Tapi tetep dapat udara angin-angin gunung Nah ini Kalau malem pasti Banyak sekali Cahaya-cahaya lampu ini ya Mereka pasangin interiornya dengan Esteriornya gitu ya Dengan banyak lampu Nah ini kalau malem pasti bagus banget Cuman kita memang kesininya pas baru pertama kali Buka pagi Sebenarnya ngajarnya biar gak terlalu ramai Karena memang masih new normal Dan wajib pakai masker ya Teman-teman Nah ini dia Kopi daun Nah itu tempat pesan kopinya disini Tuh buat duduk-duduknya Tempatnya luas sekali Jadi Ngemandangnya langsung ke hutan Nah itu gunung ya Ini tuh berjajar-jajar Tempat minumnya Banyak ini banyak sekali Nanti kalian bisa lihat tuh Dari depan sampai ke belakang sana Isinya cuma tempat duduk aja Buat Ngobrol Buat nongkrong Dan memang tempatnya Temanya alam terbuka Banyak banget ya Nah kita jalan dulu nih Ini tempat buat permainan anak-anak ini Cuman lagi ditutup Tuh Dikasih Apa sih kuning Dikasih tanda kuning Belum boleh masuk Ini sebenarnya buat duduk-duduk Main tuh Ya udah rame ya Kita cari dulu Tempat yang Rada sepi deh Biar gak Deket-deket Kerumunan Nah coba kita lihat Di bawah tuh ada apa tuh Nah tuh di bawah juga Itu tempat buat Spot foto Itu ada bunga Bentuk hati Terus ada Yang kayak kupu-kupu gitu ya Itu tempat spot foto semua Nah itu ada Istana-istana gitu Itu buat anak-anak Kalian yang bawa anak-anaknya Buat spot foto Seru juga Ini Di sini tuh Semuanya adalah Tempat duduk Untuk ngopi Ya Dari Dari depan banget Kita masuk tadi Nanti sampai ujung sana itu Semuanya tempat ngopi ternyata Kita jalan lagi terus Masih cari Tempat-tempat Yang enak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini Kayaknya sepi nih Disini Kita cari Disini aja Kayaknya ya Duduk-duduknya Tuh Itu semuanya Gunung gitu ya Hutan Disitu Pemandangannya Nah ini Rada-rada Sepi ya Teman-teman Kayaknya kita disini aja nih Saatnya Untuk memesan kopi Pengen tahu Harganya berapa sih Kopinya Nah Buat mesen Ini salah tadi ya Balik lagi tadi Ketempat yang tadi itu Yang rame Yang ada Yang ada logonya Kopi daung Yang tadi Jadi kita balik ke situ Untuk pesen kopi Nah ini kita nyusulin Jalan yang berbeda ya Tadi kita jalannya di atas Nah ini kita lewat bawah Yang tadi spot-spot foto tadi Kita lewatin Nah ini ada Ya ini termasuk spot foto lah ya Spot-foto yang kita lihat dari atas tadi Tuh kan banyak ya Tuh ada yang bentuknya kupu-kupu Tuh pada foto-foto nih Buat posting di IG ya Ini memang tempatnya Instagram Membel banget Tuh banyak Yang bawa anak Ya lumayan Karena masuknya memang gratis ya Teman-teman Jadi ya Ya wajar Kalau jadi salah satu tempat Wisata Untuk keluarga Karena murah Tanpa biaya Masuk Nah yuk kita lanjut lagi Kita matikan kopi Kita lewat bawah ya Ini enak nih Buat jalan-jalan sore nih Kayaknya ya Seru-seru Lame nih teman-teman Buat Pesan kopinya ya Nih disini Rame banget ya Tantriannya Wah Tuh itu di dalam situ Sebenarnya bisa pesan kopi Nah Ternyata Ada tempat lain Yang selain disitu alternatifnya Karena ramai Kita tadi Iseng aja jalan Ternyata nemu ini ada Ada stun Yang sebenarnya sama Ini juga Stunnya Kopi daung juga Cuman Memang Beda aja Yang tadi kan Kayak yang besar itu ya Nah ini jualannya Kopinya juga sama Cuman pas Ditanya-tanya Bedanya apa gitu Untuk snacknya Lebih lengkap Katanya yang tadi Yang nantri tadi Lebih lengkap Kalau disini Cuman Ada Pas kotol tadi ya Kalau gak salah Nah ini Kita coba pesen Nah ini ya Ini menunya Yang kita bisa pesen disini Pasti di dalam tadi Yang tempat nantri tadi Lebih lengkap pastinya Kita coba dulu Lumayan juga ya Harganya ya Untuk ini Tapi ya untuk Kalau untuk Tempat wisata Ya segitulah Apalagi gak pakai Biaya masuk ya Nah rata-rata Harganya Rp20 Ini yang ditutupin ini Karena memang Bobanya habis Rata-rata Rp33.000 Itu ya Nah kita balik lagi Ke tempat kita Kita udah pesen Tadi Kita pesennya Cuman kopi latte aja Harganya Rp28.000 Sama Rat velvet Yang harganya Rp33.000 Jadi cuman dua Plus Tadi minta es sih Es Kopi esnya Nah ini Kalau tadi masuk Kedalam lagi Yang tempat kita Ketemu tadi Ini banyak nih Tempat jual makanan Seperti ini Harganya Kita pesen Apa namanya Bubur ayam Itu Rp15.000 Seporsi Dan Gak usah Gak ada pajak Banyak banget Banyak banget Ini nya ada Baso Ada Pempe Ada Tadi ada Kentang Ada Tokayaki Banyak ya Dan rata-rata Harganya Rp15.000 Itu saja Mungkin ya teman-teman Kalau kalian Lagi main Ke daerah Caringin Boleh Berkunjung Kesini Cuman Kalau lagi Ramai Cepet-cepet Pulang Ini kita Udah mau pulang Lagi Nah di depan Nah ini Ini ada Kuda ini Ini Tepatnya di depan Tadi Pintu masuk Itu kalian bisa Lihat kuda Ini kayak gini ya Nah di depan Pintu masuknya Kopi daung Udah Gitu aja Keliputan kita Jangan lupa Subscribe Dan Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Kalau ada Tempat yang Mau Dilihat Bisa Tulis di komen Dadah Tadi 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 Terima kasih.